Intro Salam Budaya Kembali kita melanjutkan cerita Ataupun sejarah monorogo di masa lalu Baik, jika kemarin kita bercerita tentang Bupati Ponorogo, Raden Tumenggung Sulobroto Ya, Raden Tumenggung Sulobroto Memegang pemerintahan Ponorogo dengan arif Sehingga sangat besar perbawanya Ponorogo pun menjadi daerah yang Ayam tentrem Toto Kertoraharjo Setelah Raden Tumenggung Sulobroto wafat Yang menggantikan kedudukannya sebagai Bupati Ponorogo adalah putranya Yakni Raden Tumenggung Sulodiningrat I Agak jauh berbeda dengan suarki kangromonya Raden Tumenggung Sulobroto Raden Tumenggung Sulodiningrat I Dalam memegang pemerintahan agak menyukai Pestapura Atau istilah jawanya mengenakan engkasukan Diceritakan Raden Tumenggung Sulodiningrat I Mempunyai istri sebanyak 23 orang Putra-putra dari beliau sejumlah 135 orang Saking banyaknya putra dari Raden Tumenggung Sulodiningrat I ini Untuk putra kakung tidak boleh dijukur pelontos atau dijukur gundul Putra-putra beliau ketika potong rambut harus menggunakan gombak atau kuncung Gombak itu sisa rambut di belakang agak dipanjangkan Sementara kuncung diubun-ubun atau di atas jidat harus ada rambutnya Itu sebagai ciri potongan rambut putra seorang Tumenggung Atau Bupati Ponorogo Maka mulai saat itu ada istilah Ora gombak ora kuncung ambeke koyo Tumenggung Pada saat zaman penjajan Belanda Yaitu sekitar tahun 1941 Pernah ada perkumpulan paguyupan darah Sulodiningratan Ponorogo Yang pada saat itu diketuai oleh Raden Panji Wiryob Projo Saat itu putra waya Sulodiningrat I dikumpulkan Akan tetapi meskipun demikian tidak semuanya dapat berkumpul Sehingga tidak bisa tercatat semuanya alamat maupun silsilahnya di buku keluarga Di depan diceritakan bahwa Sulodiningrat I istrinya 23 Ini tidak berkumpul semuanya di kabupaten Akan tetapi rata-rata tersebar di desa-desa asal dari istri-istri tersebut Karenanya pada masa itu banyak sekali di desa-desa Anak-anak perempuan atau jejaka Yang merupakan tedak turun Raden Tumenggung Sulodiningrat I Yang kemudian rata-rata dipanggil dengan sebutan Den Ayu Atau Den Bagus Anak-anak seperti ini punya hak istimewa dari pemerintahan Belanda Mereka bisa menuntut ilmu atau bersekolah di HIS atau Holland Inland School Kembali kepada masa pemerintahan Adipati Sulodiningrat I Saat itu di Ponorogo yang membantu pelaksanaan pemerintahan kabupaten adalah Pateh Tambak Boyo Pateh Tambak Boyo ini mempunyai julukan Pateh Margo Ewo Sebab dikarenakan Pateh ini suka sekali berbicara agak sembrono Apabila mengeluarkan pemerintah atau kebijakan membuat ewo banyak orang Atau membuat susah banyak orang Karenanya dijuluki Pateh Margo Ewo atau selalu menyusahkan Pateh Tambak Boyo pada waktu itu punya keinginan untuk menikah dengan salah satu putri dari Raden Tumenggung Sulodiningrat Bahkan sudah melamar Akan tetapi tidak diterima Karenanya kemudian membuat fitnah kepada Bupati Sulodiningrat Saat itu dia membujuk demang ronggoniti dari Keniten Demang ronggoniti memang dikenal sangat sakti mandraguna Dan agak berangasan Pateh Tambak Boyo pada waktu itu bisa diistilahkan Nabok nyileh tangan dengan cara membujuk kidemang ronggoniti Kidemang ronggoniti diberi harapan atau semacam PHB jika istilahnya sekarang Akan diangkat menjadi tumenggung Dengan syarat apabila bisa memasuki rumah kabupaten Untuk mencuri bokor kencono atau bokor emas koleksi kesayangan dari Bupati Sulodiningrat Nah tertantang oleh hal tersebut Kidemang ronggoniti pada malam hari Kemudian berusaha memasuki dalam kabupaten Ponorogo Melalui tepi sungai Curang Gandul Yang kemudian papan gang sirannya Atau tanah yang digali oleh demang ronggoniti tersebut Dikenal sebagai terowongan seberumbung Pernah juga saya liput dalam channel ini Bisa disaksikan dalam koleksi video Pagi harinya kabupaten Ponorogo gempar Semuanya aloh kilangan Bokor kencono kesayangan Ratintumenggung Sulodiningrat di Curi Maling Saat itu semuanya obyak mencari Pateh Margo Ewo atau Pateh Tambak Boyo juga pura-pura mencari Nah saat itu kemudian Pateh Tambak Boyo melaporkan kepada Bupati Sulodiningrat Bahwa yang mencuri bokor kencono tersebut adalah demang ronggoniti Bahkan ronggoniti menyampaikan sebuah tantangan Pokor tersebut akan dikembalikan apabila Sulodiningrat bisa bondo demang ronggoniti Bondo bisa diistilahkan adalah menangkap atau mengalahkan kesaktian demang ronggoniti Pateh Tambak Boyo juga menyampaikan Apabila Ratintumenggung Sulodiningrat kerso Untuk nyali rani bondo demang ronggoniti Maka Pateh Tambak Boyo siap untuk menjadi cucu ingayuto Atau cucu lampah Semua itu ternyata adalah akal-akalan Tambak Boyo saja Setelah mundur dari istana kabupaten Pada waktu itu kemudian Pateh Tambak Boyo memberi kabar kepada demang ronggoniti Bahwa Bupati Sulodiningrat akan segera datang untuk menangkapnya Karenanya demang ronggoniti diminta untuk bersiap-siap Sekaligus menyiapkan para warok anak buahnya Pagi hari setelah mengerjakan sholat subuh Ratintumenggung Sulodiningrat Kemudian menggunakan pakaian seperti kawulo cile Atau seperti rakyat kebanyakan Beliau segera menuju ke Keniten Mencari demang ronggoniti Diikuti oleh kedua putranya Yakni Raden Suroburoto dan Raden Suromenggolo Dan ternyata Pati Tambak Boyo juga ikut tanpa diperintah Sampai di Keniten rumah Kironggo Keniten atau ronggoniti Sudah dijaga oleh para warok anak buahnya Semuanya bersenjata lengkap Begitu melihat kedatangan Pati Tambak Boyo semuanya duduk menyembah Saat itu Pati Tambak Boyo segera mencari demang ronggoniti Dan memberikan kode Bahwa Ratintumenggung Sulodiningrat beserta kedua putranya datang Ratintumenggung Sulodiningrat Dikarenakan merupakan seorang priagong yang sudah berumur Dan juga dipenuhi dengan pengalaman bermacam-macam Sehingga sudah tanggap bahwa semua itu adalah termasuk fitnah Atau ulah dari Pati Tambak Boyo Pada waktu itu ronggoniten atau ronggoniti nampak gugup Bokor kemudian disimpan dalam perutnya Atau ditempelkan di perut Dan kemudian ditutup dengan kain Pada waktu itu demang ronggoniti kemudian keluar Menghadang kedatangan Bupati Ratintumenggung Sulodiningrat Dan kemudian berkata Gusti Bupati Malio sedinoping bitu Pun ronggora bakal kesamaran Rewa-rewa nganggu corowong deso Boyo iki Dati dalan Nenggonggu bakal dati Bupati Sedilongkas Gusti Bupati bakal serna dining pedangku Mumpung durung Allah dinulu Yentu aku rambake-ake Opo kersane Dini soesok tekan kene Iki jenengi ngempeng lorong genjah pati Bupati Surodiningrat adalah priaji Kang Luhuring Putih Sabar ing penggalih Menghadapi kondisi bahaya seperti itu Beliau tidak takut sama sekali Akan tetapi kedua putranya Yakni Raten Suropuroto dan Raten Suromenggolo Seolah-olah tak bas tak bisa lagi Menahan emosinya Sehingga pengen seketika itu juga Memotong leher dari Kironggoniti Dengan sareh Bupati Surodiningrat berkata bahwa Ronggo bokorkunengendi Balekno Hal tersebut Membuat Kironggoniti Semakin bertambah marah dan emosi Dia berkata bahwa dia bukan pencuri Akan tetapi Sang Bupati adalah seorang yang waskido Tangan kanannya Kemudian menuding ke arah perut Kironggo Dan berkata Laku Wiyopo bokore Atau bila diterjemahkan Lah itu bokornya Seketika itu juga Kironggoniti Menderita wirang atau kewirangan yang luar biasa Sebab saat itu kain yang digunakan untuk membukus bokor Sekaligus celana yang digunakan oleh Ronggoniti Jatuh melorot Saat itu juga Pati Tambak Boyo Segera mengambil bokor Kemudian disampaikan Atau diaturki Kepada Bupati Surodiningrat Saat itu Demang Ronggoniti Kemudian berkata Memerintahkan kepada anak buahnya Keroyoklah orang ini Potong lehernya Penggal lehernya Para warok anak buah Ronggoniti Kemudian segera tandang gawe Bupati Surodiningrat dikeroyok Segala macam senjata Ditamake Akan tetapi Tak ada yang mempan Melihat hal tersebut Raten Suroburoto Dan Raten Suromenggolo Kemudian segera tandang Banyak para anak buah Ronggoniti Yang tewas di tangan kedua putra Bupati Surodiningrat tersebut Kironggo yang sudah malu Kemudian melarikan diri Kemudian masuk ke dalam Sebuah beji Atau kolam air Bupati Surodiningrat dan kedua putranya Yang mengejar Menunggui di tepi beji Sampai dengan tiba saatnya Sholat Duhur Saat Bupati Surodiningrat Mengerjakan Sholat Duhur Demang Ronggoniti Mencuri tongkat Yang digunakan Sebagai teken Oleh Bupati Surodiningrat Ronggoniten Aku ramai itu Merangkasektenmu Tekanku kok colong Nenggemuga dadio buntutmu Atau artinya Ronggoniten Aku tidak meragukan kesaktianmu Tongkatku yang kau curi Semoga menjadi ekormu Seketika itu juga Gironggoniten berubah menjadi Bajul Poleng Bajul Poleng adalah buaya Yang berwarna belang pada bagian kulitnya Saat itu buaya tersebut Kemudian berkata dengan sombong Hei Bupati Surodiningrat Yang kuweiku goong sekti Ayo tututono aku Yang wani Jeguro beji kene Dia menantang agar Surodiningrat Ikut masuk ke dalam air Ronggon Kwe durung ngerti Awas mawakmu Toleng gidokmu Seketika itu juga Gironggoniten terkejut Karena tubuhnya Sudah berubah menjadi Buaya belang Sambil menangis Buaya penjelmaan Ronggoniten Kemudian memohon maaf Menghadap kepada Bupati Surodiningrat Ronggo Perkoro Bupati Surodiningrat Bupati Surodiningrat Bupati Surodiningrat Bupati Surodiningrat Yang kusus Iki jenengi ngunduh Woyeng pakarti Kegawa Saka ngelmu Nirodewe Dinerupo Puleng Puleng Kui Saka atini Nirodewe Kang Ugo Puleng Yang kuih Kepengin Bali Ragamu Kuih Kudutopo Nengbeji Kene Lan Orakeno Ganggu Kau Marang Kawulaku Besok Yang kuih Bisa Tetulung Marang Menung Sosing Kesusahan Ono Kene Yang kono Kue Bisa Bali Marang Rogo Sejatimu Buaya Belang Penjelmaan Kironggo Keniten Bisa Menerima Semua Dawoh Atau Wejangan Daderaden Tumenggong Surodiningrat Ya Sang Tumenggong Kemudian Kembali Ke Kabupaten Bersama Putranya Tempat Ditemukannya Bokor Tersebut Selanjutnya Disebut Sebokor Ada Jembatan Kecil Disitu Konon Sangat Angker Dan Gawat Keliwat Keliwat Hampir Setiap Tahun Terjadi Kecelakaan Lalu Lintas Bokor Ini Berada Di Sebelah Utara Pabrik Salju Buwana Baik Demikian Penuturan Kita Untuk Hari Ini Ikuti Atau Tunggu Kisah Kisah Selanjutnya Terima Kasih Sudah Mengikuti Video Ini Salam Budaya Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!